Di episode sebelumnya, si Kevin dan si Alia pun berniat untuk mencari tahu siapa yang berinisial N itu yang telah menabrak Claudia. Akhirnya si Kevin dan juga si Alia mendatangi tempat bekerja si Neta. Di situ pun akhirnya Neta mengatakan yang sebenarnya bahwa Nanalah yang telah dipenjara karena kasus itu. Bahwa disini Neta tidak bisa dipegang omongannya ya guys, padahal dia sudah berjanji tidak akan mengatakan hal apapun yang menyinggung masa lalu Nana. Namun kali ini dia mengatakan kepada Kevin dan juga si Alia. Apakah karena ancaman dari Kevin dan juga Alia, si Neta pun akhirnya menjadi takut dan membuka semua masa lalu dari si Nana. Namun jika si Kevin telah mengetahui bahwa penabrak Claudia itu adalah Nana, apakah mungkin si Nana akhirnya akan membuka suaranya untuk mengatakan yang sebenarnya. Bahwa penabrak Claudia itu bukanlah dirinya, melainkan si Ronnie ya guys. Karena seperti yang kita tahu, Nana disitu hanyalah menjadi korban. Namun semua itu bukanlah kesalahan dari dirinya, melainkan si Ronnie yang harus mempertanggungjawabkan dari semua ini. Mungkinkah dari sini rahasia Ronnie akan sebegera terungkap dan terbongkar di keluarga Buwana ya guys, agar si Ronnie tidak besar kepala lagi. Namun ataukah sebaliknya malah Nana tidak akan mengatakan yang sebenarnya kepada dewa dan juga keluarga Buwana, sehingga Kevin akan selalu berusaha untuk mencelakai Nana karena hal ini.